Kebakaran terjadi sejak 4 hari lalu di sekitar hutan lindung Bukit Maras kecematan Riau Silip, Kabupaten Bangka. Lamanya pemadaman kebakaran di hutan lindung ini terkendala sulitnya medan, yakni dengan ketinggian mencapai 600 meter, serta tidak tersedianya sumber air. Tim gabungan pun harus mendaki Bukit Maras sekitar kurang lebih 2 jam mencapai titik api. Pemadaman api dilakukan dengan cara manual menggunakan alat sadanya seperti kayu dan tongkat, serta alat semprot racun rumput. Kepala Bidang Penanggulangan Becana Dinas Satpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Fauzi mengatakan, sumber api menyebar di beberapa titik di lokasi Bukit Maras. Selain itu, saat ini pemadaman juga dilakukan oleh warga sekitar desa Berbura. Sebar di seluruh titik, ada beberapa titik kita tidak bisa ngitung, itu sampai sekarang masih ada dan belum padam. Seperti itu. Informasi yang kita terima dari pihak desa mulai hari Sabtu kemarin. Jadi mungkin sudah 3 hari atau 4 hari sampai sekarang. Sementara itu, rapat koordinasi dilakukan oleh tim gabungan guna menanggulangi kebakaran hutan serta kebut asap yang melanda Kabupaten Bangka. Selain itu, masyarakat juga diharapkan turut berperan untuk menjaga lingkungan dengan tak membakar hutan dan lahan sembarangan. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Firman Syah, TVRI Bangka Blitung melaporkan. Terima kasih telah menonton!